Banyaknya pengendara ojek online memang sangat memudahkan warga. Namun ternyata membludaknya jumlah ojek online ini membuat terlalu rintas kota Jakarta tambah semeraut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ojek online yang mangkal di sembarang tempat. Di awal kemunculannya, ojek online memang menjadi primadona warga yang ingin cepat sampai tujuan tanpa terhalang macet. Namun booming ojek online justru menimbulkan masalah tersendiri. Karena tak punya pangkalan, ojek online ngetem di sembarang tempat meskipun ada tanda larangan parkir sehingga menimbulkan kemacetan. Namun, para pengendara ojek online berdalih. Mereka tidak berhenti lama, hanya 5 sampai 10 menit saja untuk memeriksa orderan. Hal ini mereka lakukan demi menghindari konflik dengan ojek pangkalan. Sebenarnya, operator ojek online melarang karyawannya berhenti di sembarang tempat. Kita melihat handphone juga, menghindari ojek-ojek pangkalan juga. Kadang-kadang kan kita tidak enak, mbak. Ngambil order, ngambil penumbang di depan pangkalan ojek kan kita tidak enak. Kadang-kadang kita telpon, kita kasih arahan nih, Bu tolong kesinian dikit deh, majuan dikit, supaya kita tidak mengambil di depan pangkalan ojek. Bagi dinas perhubungan DKI Jakarta, apapun dalihnya, berhenti di sembarang tempat, apalagi di tempat-tempat telarang parkir adalah pelanggaran lalu lintas. Di mata kita sama ya, mau online, mau tradisional. Kalau memang sudah melanggar rambu-rambu online, ojek online seperti Gojek itu kan ojek yang sudah istilahnya terorganisasi yang baik. Jadi ke depan lebih baik lagi, kita dukung seperti pimpinan kita juga mendukung. Jadi tidak sembarangan parkir di badan jalan. Namun, para warga kota Jakarta sendiri percaya bahwa pihak perusahaan telah melatih pengendaranya untuk selalu tertip lalu lintas. Hanya saja, pelanggaran lalu lintas kembali lagi bisa dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Warga pun mulai tidak nyaman dengan perilaku ojek online yang tidak disiplin berlalu lintas. Warga meminta pengendara ojek online sendiri yang harus sadar agar tidak menambah semraut lalu lintas di bukota Jakarta. Keberadaan ojek online saat ini memang menjadi fenomena di masyarakat ibu kota. Namun keberadaan yang cukup banyak ini memang terkadang melanggar ketertiban lalu lintas. Namun pada dasarnya, para biker ini menyadari akan ketertiban lalu lintas karena memang dari perusahaan mereka masing-masing menyarankan untuk selalu tertip lalu lintas. Dari Jakarta, Siti Badria, Iwan Delsu, MNC Media melaporkan.